download aja bukunya nah, jadi kita memang selang-seling ya minggu ini udah-udah, aku sambil ngecek, udah nge-live stream dulu jadi, setiap kita google meet, itu pasti kerekam di youtube, gitu nah, apa sih ini oke, udah aman ya, ada live stream eh, minggu ini kita fokus ngebahas structure dulu habis itu, minggu depan kita reading minggu depan lagi kita listening nah, kemarin kita sampai listening, listening juga masih belum terlalu banyak, kita masih di awal-awal, karena kemarin itu di tes dulu, kitanya jadi yang mungkin sedikit pada telap daripada structure, kalau structure itu kita udah di pertengahan, bagi yang merasa ketinggalan, bisa nonton youtube-nya guru BK channel, itu yang saya kirim linknya, kalau enggak aduh, disik aja nanti bentar di guru BK channel kalau enggak ada di rekaman channel youtube saya itu setiap setiap kita google meet di rekaman youtube ya oke struktur struktur itu makernya banyak banget, makanya kalau misalnya di dalam satu malam kita cuma ngebahas satu bagian saja itu kita bakal pelat selesainya sementara kan kita memang harus benar-benar mengejar lagi materi gitu ya kalau untuk peruntukannya emang belum tahu ya maksudnya pasti-pasti dibutin untuk kerja untuk apa ya apalagi yang pengen kerja di luar negeri kan ya misalnya dari peninjakan di perusahaan-perusahaan luar negeri kan pasti bahasa inggrisnya enggak, kalau ada mobil ya oke deh, kita lanjut oke, kita sekarang bahas skill 24 itu tentang para struktur ya para struktur itu apa ya aku bingung bikin-bikin ini bikin definisinya cuma kalau yang tadi udah nonton video yang aku kirim di grup pasti udah bisa nguasainin dengan enak banget karena sebenarnya enggak susah enggak kayak matematis sebelumnya kita langsung bahas termusnya aja jadi kalau para struktur yang di pertama ini yang pakai koordinat udah, 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 cerai oke, kita lanjut oke, kita lanjut oke, kita lanjut Jadi yang pakai koordinat conjunction itu Structure yang di kiri sama kanannya itu harus sama Jadi kalau misalnya disininya noun Disini juga harus noun Intinya begitu Misalnya disini adjective, disini adjective Kayaknya masih contohnya Ini kayak gini nih He only eat and sleeps Dia pakai verb as semua gitu Nah She invite us to her home But never talk with us Ini dua-duanya verb Jadi harus setara gitu Jangan disininya noun Aduh gila nirik banget sih Maksudnya di kirinya noun Terus N Terusnya kesanannya Bukan noun itu salah gitu Intinya sih begitu ya Jadi mau berapapun Ya memang harus sama Noun semua Adjective-adjective semua Ya Begitu aja sebenernya Oke Skill 25 itu tinggal nambahin ini aja Pair conjunction Kalau di bahasa Indonesia itu apa ya Ini nih Aduh lupa PBM tuh Dulu apa namanya Yang kalau Tidak hanya itu Tapi juga Terusnya kayak Aduh lupa Apa sih namanya Konjuksi Apa namanya itu Lupa Kalau di bahasa Inggris kan Bot itu pasangannya sama N Gitu kan A itu sama or N itu sama nor Not only But also Not only Terus pasangannya But also Jadi ini udah Udah memang harus Harus dipatenkan gitu ya Sama ya Sama ya Tadi Dia Setarakan antara Where you went Sama what you did Sama gitu Sebenernya sama aja Kayak materi tadi Cuma ini mah Nambahin kayak Sama parent conjunctionnya Sama aja Gitu He is not only An excellent student Eh batnya gimana sih But also An outstanding athlete Jadi dia Setara ya Sama ini Sari aku Kalau Membaca itu Tadak ada ribet Oke Rumusnya Bener ya Kayak tadi Kita Cuma mengakla Kayak Bot M Terus A turn Or Neither Nor But also Yang sebenernya Udah kelajaran SMP Ini ya Yang penting Strukturnya itu sama Aku mau Ngebahas soal-soalnya Di sini Ya Karena sebenernya Di youtube tuh Dibahas yang itu tuh Kalau kalian Lihat Pembahasan soalnya Buka materinya aja Pasti Udah ada yang Ngebahas Yang Incorrect Sama Correctnya Kenapa nih Aku nge-print Oke Skill 26 Skill 26 Sama aja Cuma dikasih Ya Comparisonnya Ya Yang Sebelumnya Kita pernah bahas ya Kalau kemarin-kemarin Ikut Kalau more itu kan Pakai yang kayak Beautiful Gitu kan Dia pakai more Than Selesa Kalau misalnya Er itu kayak Fast Jadi faster Dan Less As S itu Hubungannya sama S juga Jadi S well S gitu Jadi S harus ketemu S lagi Setau aku ya Cuma gak tau Kalau mungkin Ada yang berbeda The same Itu sama S Atau juga Belum tahu Similar Sama So Jadi Ya itu aja Sebenernya Intinya itu Kalau structure Itu harus sama Semua Gitu Jadi Kalau misalnya Disininya Verping Ini juga Verping Gitu Tapi hati-hati Kalau Verping itu Kadang Dijebak Jadi kadang Disini Anak-anak Kekecoh Disini Ada To be Disini Verping Dan disini Gak ada Sekilas Kelihatan sama Tapi ini Berbeda Kalau Verpingnya Aja Itu masuknya Adjective Tapi kalau Misalnya Tambah To be Dia itu Bakal Jadi Verb Ya Jadi Beda ya Kalau kita Memakai Verping Kayak I am Drinking Sama I Drinking Itu Beda 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 Fungsi Dan Beda Beda Arti Juga Oke Sekarang Kita Bahas Yang Skill 24 Sampai 26 10 Soal Oke Kita Langsung Write Expression Soalnya Begini Setelah Kita Bahas Itu Ya Kita Bahas Ini Skill Kita Bahas Hari Ini Aku Yakin Setelah Terakhir Itu Ditinggal Beberapa Minggu Kayaknya Lupa Sama Skill Skill Yang Belasan Dikaya Rida Ses Dan Yang Lain Lain Yang Rada Rada Riput Pasti Lupa Oke Skill 24 Sampai 26 Silahkan Dibaca dulu Gunakan C Kalau itu Betul Gunakan I Kalau Strukturnya Itu Salah Oke Silahkan Nomor 1 Setelah Retiremen He Plans On Traveling To Exotic Location Dine 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 in the Finest Restorance And Playing A Lot Of Gold Kalau Menurut Aku Ini Dia Pakai Ink Disini Dia Juga Pakai Ink Tapi Disini Yang Dine In The Finest Restaurant Dia Dia Nggak Pakai Ink Jadi Menurut Aku Salah Gimana Ada Jawa Setuju Oke Bisa Ngikutin Semuanya Kita Lihat Komanya Karena Itu Ada Ink Tapi Yang Tengah Tengah Itu Dine In The Finest Restorance Itu Nggak Ada Ink Jadi Nggak Bisa Jadi Strukturnya Itu Harus Sama Kalimat Kalimat Oke Incorrect Ada Yang Mau Bantah 5 4 3 2 1 Oke Nomor 2 She Was But Surprise Surprised By And Place With The Seminar Oke Kalau kita Ngeliat Bot Bot Atau Bot Sama N Ini Sudah Betul Tapi Aku Bingungnya Kok Ada By Sama Ini Betul Dia Dia Pake Id Tapi Disitu Ada By Ada Ada Mau Jawab Nggak Mungkin Buat By Itu Dari Kata Seminar Kayaknya Jadi Kalau Misalkan Please Nya Dilangin She Was Surprised By The Seminar Tapi Kalau Misalnya Tapi Dilangin Juga Abis Ya Maksudnya Kalau Dilangin She Was Surprised And Please With Seminar Aku Rasanya Kalau By Di Ilang Lebih Enak Ya Rasanya Ya Nggak Gimana Kalau By Itu Masuknya Ke Apa Dia Nggak Masuk Ke Apa Dia Hanya Menadakan Kalau Kalimat Itu Pasif Gitu Gimana Ada Jawaban Lain Aku Bingung Yang Ini Gimana Ben Gimana Ben Covid Aku Bilang Incorrect Incorrect Ya Gimana Komik Aja Kalem Aja Disini Nggak Ada Cutting Ini Pure Anak 21 Tapi Nggak Tau Kalau Mungkin Anjo Nya Ada Cutting Yang Nggak 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 Cek Takut Nggak Disconnect Kan Saya Nggak Tidak Nomor Tiga What Came After The Break Was Even More Boring Then Had Come Before Dimana Para Strukturnya Oh Dia Pakainya Comparison Then Berarti Sebelumnya More Disini Tengah Tengahnya Boring Kalau Boring Emang Nggak Bisa Nggak Bisa Memakai ER Nggak Bisa Pakainya Yang Di Atas Tapi Ini Kayaknya Tapi Nggak Aku Nggak Nyari Yang My School New School Dibandingin Sama Apa Dia What Came After Break Was Even Atau Ini Sama Ini Kali Membandingin Ada Cet Gimana Menurutku Yang Dibandingin Itu Yang Came After The Break Sama Had Come Before Came Ya Kayaknya Verb Harus Sama Verb Apakah Tapi Nggak Start Came Sama Come Came Itu Verb 2 Tapi Tapi Secara Arti Betul Nggak Sih Gimana Nih Aku Bingung Came Sama Come Coba Kita Concern Kesini Secara Aturan Memang Kita Itu Harus Pake Same Structure Disini To Be Poor Ada To Be What Is Written What Is Poken Nah Kalau Disini Ada Verb Verbenya Itu Berubah Tapi Kalau Memang Secara Arti Kayaknya Nggak Masalah Tapi Kalau Pengeliatan Aku Kayaknya Tadak Melenceng Daripada Lungus Para Structure Itu Sendiri Bongo Ada yang Mau Jawab Pak Lu Gimana Lu Saya Setuju Sama Ruben Yang Tadi Yang Dibandingin Kalimat Yang Came After The Ini Came Sama Came Ini Ini Nggak Setara Kalau Came 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 To Verb 1 To Verb 2 Pokoknya Ini Ada Ini Beda Verb Ini Mungkin Ada Verb 2 Ada Verb 1 Coba 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 Menurut kita Yang Apa sih Namanya Yang Sama Disininya Tuh 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 Kaya Kegiatannya Tuh Nggak Menyangkut Ke Verb Tapi Nggak Tahu Bisa Jadi Tapi Kalau Secara Rumus Memang Verb Nya Sama Gita Kalau Calm Calm Itu Verb 1 Ini Verb 2 Nah Ini Ini Yang Dikonsen Daripada Perbedaan Perbedaan Di antara Keduanya Disitu Kalau Kita Ngeliat Rumus Memang Ada Harus Structure Gitu Nah Lihat Kalau Lihat Ininya Juga Kan Sama Gimana Nih Jadinya Korek Atau Korek Minum Di Camp Sama Kap Nya Asa Nggak Setara Gitu Dipta Gimana Dipta Kayaknya Ya Mungkin Incorrect Ya Ini Ini Tadak Ngebingungin Incorrect Nanti Kita Pilih Satu Ngesuspect Yang penting Kita Tahu Apa Yang Di Konsol Nombor He Will Find The Missing Key Nader Nader Itu Sama Nor Nggak Sih Sama Nader Itu Sama Nor Betul Nggak Nader 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 Sama Nor Yang Sama Sama Or Itu Either Jadi Menurut Aku Ini Parade Conjunction Yang Salah Gimana Incorrect Yang Gini Menurut Harus Nader Sama Nor Nader Sama 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 Nader Sama Nader Sama Sama Nader Sama Depending On The Perspective Of The Viewers The Film Was Consider Leu Debo Medius Crate And Or Or Windows Or Or Nader Tidak Berpasangan Dengan Acer Tapi Kayaknya Nggak Masalah Nggak Berpasangan Juga Coba Kita Lihat Ini Ini Adjective Ini Adjective Ini Adjective Ini Kata Sifat Menurut Aku Start Cuma Apakah Considered Masuk Ke Paras Plak Mediocrasity Sama Horrend Situ 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 Nggak Correct Gak Situ Gimana Ben Harusnya Sudah Correct Okay Ada yang mau bantah? 5, 4, 3, 2, 1 Nggak usah ragu-ragu ya Buat ngomong Ini kan diskusi soalnya Aku belum banyak ngundang Untuk anak-anak SBM PTN Soalnya kayak masih Masih baru-baru banget Yang diundang juga yang kenal-kenal aja Kayak Pablo sama Disripa Emang satu sekolah gitu Mungkin nanti aja kali ya Tapi soalnya takut kalau misalnya kita Telat ngundang mereka Untuk masuk yang mau tufel Takutnya udah kebablasan materinya Mungkin besok atau bisa Aku minta yang lain Kayak FTI Ngirim gitu ke Grup angkatannya SF, SITH, LNI Maksudnya yang mau belajar tufel bareng Join aja gitu Soalnya SM itu bener lagi ya SBM 2 aja nih Gak usah nungguin SM itu Oke Nama tenang He exercised Not only Not only Kalau sebelum pasangan But also Tapi ada he-nya Betul nggak? Gak apa-apa kali ya Ada he-nya Ini kan yang sebelum pasangan nih Per conjunction Gak apa-apa sih Gak apa-apa ya Berarti also Iya semartin Sama Dia koknya exercise Ininya exercise So I think it's not problem Oke Any response anyone? I think correct Gimana yang lain? Kayaknya Sebiasanya Conversation ini Karena aku pengen Pengen banyak nge-claim Kalau misalnya Sudah dapet dirusan Nggak apa-apa Ada cepat Lihat Ini nggak lukau Wita 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 Monica Gimana Monica Gimana nih Ada jawaban Iya Iya Menurut aku sih Bener sih Correct Bisa Walaupun ada He-nya juga Ada yang mau Nanya Ada yang mau ngomong Ada yang mau bantah 5 4 3 2 1 Oke 7 Working 4 Days Per Week Is Much More Relaxing Than Working 5 Days Per Week Oke Dia membandingkan Waktu Coba Kalau kita Lihat Dropnya Disini Dia betul Working Working Dan Tidak ada To be Di depannya Muarnya Berpasangan Dengan Siapa Eh Muarnya Berpasangan Dengan Relaxing Disini Apa Boleh gak sih Kalau misalnya Bikin Gini Relaxer Is Much Relaxer Dan Itu Boleh gak Soalnya kan Suku kalian Gak Boleh sih Gak Boleh Soalnya Aku juga Gak Pernah Dengin Ada Relaxer Gak Oke Kayaknya Gak Terlalu Ini Aku Kira Betul Ada Jawaban 5 4 3 2 1 Tapi Masa lagi Sam Sam Always Good Nature Generous And Helps Helps Itu masuk ke Adjektif Gak S Itu helps Jadi Verb Jadi Gak Bener S Dia Masuknya S Padahal Maunya Itu semua S S Masuknya Verb S Tapi Yang Lainnya Adjektif Semua Ini Ngestara Dia Oke Salah Gila Ada Jawaban Lain Ada Jawaban Lain Atau Ada Yang Ngomong 5 4 3 2 2 9 Either You Have To Finish The Project Or The Contract Will Be Cancel Either Betul Ya You Have To Finish Ini Bingung Ini Sudah Betul Tapi Apakah Yang Kita Bandingkannya Setara You Have Subject Subject Will Be Itu Verb Tapi Sudah Ada Object Tapi Ini Sudah Nggak Ada Tapi Kalau Nggak Ada Verb Ini Kan Will Be Will Be Kan Di Ikuti Dengan Verb 3 Jadi Nggak Bisa Disalahkan Juga Gimana Aku Bingung Yang Ini Coba Memang Bingung Sih Emang Either Nya Itu Nggak Perlu Yang Kata Pertama Kalau Maka You Have To Finish The Project Or The Contract Will Be Canceled Kalau Either Kan Harus Ada Pilihan Kan Either You Have Finish The Project Or Didn't Do It Oh Maksudnya Ini Sebenarnya Nggak Usah Pake Either Nggak Sih Penerasanya Iya Bener Nggak Udah Pake Either Gitu Kalau Ini Ancaman Gitu Iya 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 Kalau Ada Tapi Bisa Juga Dia Memilih Contract Mau Dicancel Atau Mau Finish The Project Gitu Mungkin Bisa Coba Kita Consen Ke Ini Apa Yang Kita Para Structure Itu Isinya Itu Udah Setara Belum Udah Sih Kayaknya Nggak Ada Problem Mestinya Tapi Nggak Ada Objek Loh Itu Di Clause 12 Objek Nya Perlu Ya Kalau Yang Setara Itu Kan Biasanya Jadi Saya Cuma Consen Ke Popnya Atau Mungkin Salah Gitu Tidak Gak Boleh Ke Popnya Gitu Gitu Tapi Yang 6 Terima Di 6 Kan Dia He Sudah Ada Subject 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 Verbs 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 Kalau yang ini aku nggak tahu yang nomor tiga, aku nggak ngerti cara nyetarainya itu gimana. Gimana nih? Sembilan jawabannya apa nih? Aku bingung, itu non-clause atau gimana? Yang to finish the project sama the contract will be cancelled. Itu kan sama-sama klausa kan? Kalau klausa itu yang penting ada verb gitu. Kalau klausa itu cuma segini nih, you have to finish. Yang selain itu kan kalau ke awal kemain kita ngerjain yang struktur kan kita yang penting nemu SP, SP kesananya, terserah gitu kan. Tapi kalau kita lihat di sini, SP, di sini ada the project-nya, the project-nya noun juga, dia bisa jadi objek masuk. Nah kalau ini will be cancelled, cancelled itu nggak mungkin bisa jadi objek. Nah the contract-nya itu harus jadi subject. Kenapa? Karena sini ada verb. Kalau verb kan syaratnya verb itu harus ada yang melakukan. Yang melakukan will be cancelled, siapa? The contract-nya. Gitu. Ini sebenarnya sih kalau kita kemarin benar-benar PBM-nya ya, maksudnya benar-benar belajar PBM. Ini cuma kayak PBM dibuat ke bahasa Inggris gitu. Sebenarnya sih kayak gitu. Cuma emang lebih banyak kata-kata kalau bahasa Inggris ya. Kayak verb 1, verb 2 gitu. Tapi nggak, menurut aku sih masih ada lah, membekas kayak dari PBM di bahasa Inggris ini. Ini tanda tanya dulu aja deh. Atau i-perksi aja kali ya. Sih nggak yakin. Coba, yang 10. The course that you are required to take are more important than, are more important. More than. Important ya, memang harus pake, harus pake more gitu ya. Betul ya. The course that you, ini juga the course that you. Terusnya di sini, bedanya cuma require sama choose. Choose itu tuh, dia verb keberapa. Coba, sekarang nggak antara choose sama require? Lebih pantas jadi choose it gitu ya, maksudnya verb 2 juga. Tapi aku nggak tau setelah atau enggaknya. Mungkin apa yang aku pikirin salah nanti pas kita spill jawabannya. Incorrect ya mungkin? Ada jawaban lain? Apa sih? Wordku incorrect. Wordku juga sih, cuma aseng nggak ya? Cuma beda. Kalau verb 2-nya dari choose tuh apa sih? Choose it atau C-H-O-S doang? Choose. Choose. Jadi, bener, choose. Choose. Oh, dia satu kan? Iya. Oke deh, kita nonton aja. Oke, kita masuk soal sebenarnya. Nomor satu. Antara beda ya, aku nggak tau kalau misalnya setaranya gimana nih. Kalau kita lihat di sini, dia pakai adverb manner ya. Apakah adverb manner, kalau adverb manner ciri-nya adalah liat. Apakah itu bisa jadiin adjektif di sini? Acurate-nya itu bisa. Apakah adverb-nya itu bisa jadikan verb gitu? Itu pertanyaanku pertama. Kalau misalkan ini bisa jadi verb dan ini bisa jadi adjektif, jawabannya yang B. Soalnya accurate, bisa nggak dikasih? Accurated tuh bisa nggak? Kalau bisa dibikin kayak gitu, berarti dia verb. Verb satu. Kalau completely fixitios ini, ini juga adjektif juga. Dia asal nggak setara sama yang di sini. Sama yang accurate-nya itu. Itu hasil analisis aku aja. Kan udah jelas-jelas ada adverb manner. Jadi adverb-nya. Soalnya kan kamu setara banget. Kalau adverb manner bisa samain sama adjektif juga. It's so easily. Gimana? Bisa. Harusnya bisa. Easily bisa. Bisa. Adverb habis itu verb. Kayak it's so easily kan sama aja dengan it's so easy kan? Oh, nggak juga sih. Nggak sama-sama banget. Nggak sama? Beda. Beda-beda-beda. Jadi adverb tuh ngejelasin verb-nya gitu. Oke deh, jawabannya B. Sama dua. Dua. Vitamin C. Vitamin. Gimana? Kayaknya D. Apa? Apa? D. D. Gimana sih? Aku masih nggak tau sih. Antara biasa sama dia aja dulu lah. Kita suspectin aja. Bingung. Dua. Vitamin C is necessary for the prevention. And. Prevention itu verb bukan? Verb itu prevent aja nggak sih? Kalau udah ion itu noun dia masuknya. Oh, iya. Noun. Berarti. Yang noun apa ya? Cured lah. Yang C. Ini kan noun ya. Prevention itu noun. Lain verb. Bukan verb gitu. Berarti kita tinggal cari aja yang noun itu yang mana. Kalau C itu noun. Aku pake nanya. Gimana? Yang lain. Ada yang ingin jawab? Gimana? 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 Terima kasih. 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 ada yang tau? kalau kita nemu istilahnya kayak vocabulary yang kita jarang ketemu kita cari aja di kamus ada kamus aplikasinya kalau di google kan cuma sinonim doang oh membentengi membentengi atau membangun banteng dia tuh fortify itu dia itu verb kalau yang lampaunya dia pakai fortify id terus ya bisa pakai IS untuk progressive untuk verb 1 terus untuk progressive-nya atau pakai verb ini dia bisa pakai fortify gitu itulah pokoknya berarti kita bank 10 a bank bankruptcy may be either ah udah salah ini nor ini either itu harus berpasangan sama or iya gak? iya udah pas harusnya or kita spill aja karena aku kayaknya gak bisa ngebast mungkin besok besok kita dobelin aja semoga aja besok aku bisa ini udah di PC eh Pak dulu udah gak buka ini belum dulu nilai SBMPTN dulu? belum soalnya ada yang bilang kan katanya besok kak katanya sekarang udah bisa hari ini tadi kita jam 3 kalau udah nanti pengen tak data ya buat angkatan berikutnya kasih tau aja kemarin si Des Liva tuh kebantu sama biologinya itu gede banget biologinya 800 400 ini ya sop di foto kalau gak di access dulu gue enggak pustama yang ini aduh tadi minyak halaman ya malaman berapa ya tadi kira-kira oke 5 5 4 3 2 1 100 oke Oke I Ini terus dua ini C Dia salah yang dua ini mungkin karena surprise buy-nya ini Eh surprise buy-nya kayaknya nggak di ini Maksudnya nggak di Kok ini nih Yang satunya salah ini Dine Nah ini C ini betul Eh yang dua itu C Betul dia Jadi kayaknya surprise buy-nya tuh Emang udah kayak bagiannya gitu Emang nggak perlu diragukan Nah yang tiga ini betul Ini ya nyambung Yang ini betul Kita tuh ngerebutin apa sih Ngerebutin came sama come ya Eh incorrect nih Maksudnya dia salah Harus dia tuh Yang misalnyanya tuh Should be what had Oh bukan verb-nya cuy Kita kan ingin verb yet plus ya Nah ini sebenernya tuh Masalahnya tuh ada di what Jadi sini nih Harus ada what-nya Dari tadi ribut masalah Yang 4 Yang 4 5 5 tuh C 5 tuh I cuy Medio Christy Itu tuh Harus jadi Medio Kri atau apa sih Oh udah SSP-nya bisa Mungkin 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 Gimana tadi belakangnya Y Mungkin kalau yang belakang Y Itu bisa dianggap verb Kayaknya nih Mungkin ya Aku mikirnya kayak gitu Soalnya kan Dia mintanya Bikinnya jadi adjective semua Laudable Harus Itu kan Adjective Jadi pokoknya Medio Christy Itu bukan Bukan Apa Bukan termasuk Ke dalam Adjective Mungkin verb Aku mikirnya mungkin verb gitu Karena gak tau artinya Dan gak tau di Kamusnya bagaimana Misalan Misalan Bukan seselan 6 Itu jawabannya I Should be But also In the afternoon But also Oh dia gak boleh ada He-nya cuy Disini Untuk pelajaran aja Jadi But also In afternoon In the afternoon Nah ini bukan Every cuy Ini in the Harus bener-bener Sama yang sama sebelumnya Gitu Nanti gak Jadi soalnya disitu 7 Itu c 8 Itu i 9 Itu bener Dia Ini kita Konsen apa sih Oh yang verb Kayaknya verbnya gak tau di Ituin ya Yang penting tuh Struktur katanya Aja sih Kayaknya Aku selalu ituin verb Aku salah 10 Jawabannya c Apa ya Ini nih Kita 10 itu Nyalahin itu gaya-gaya apa Required sama Choose ya Iya bener Berarti Untuk pelajaran kita Verb itu gak harus Dipendirikan Yang penting tuh Kayak Ini kan ada Recurs that you are required Sama Recurs that you choose Yang penting tuh Subject sama verbnya Itu ada semua Gitu tuh Klaus-nya tuh Ada semua Di dalam Gitu tuh Gak usah di Concern Kayak Itu verb berapa Verb berapanya Nah ini D Aku gak tau Kenapa ini D Mungkin ada di pembahasannya Di Youtube Cari aja Kalau mau nyari Gampang aja Tinggal skill 24-26 Tuve longman aja Itu banyak nanti Yang susah Itu kayak reading Itu susah Nyari mati 2 C 3 D 4 B 5 D Ya Harus jadi water Itu memang 6 itu D SOSnya salah 7 itu D Cuy Bukan B Kenapa D ya Yang mana Oh Ini nih Kalau diikuti jawabannya Ini harus jadi order Sudah itu doang sih Dia gak jelasin apa-apa Iya gak Kalau Jawabannya Ini deh D Dari Ini Arti di order state Gitu Gak dikasih Harusnya apa Gitu Gak ada Ya Ini dipertanyakan lagi Nonton aja Ditu Oh Any other Oh iya bener Any other Oh iya bener Any other state Ya Ini Memang Tambahin aja Nanti Ini D Ini salah 8 Itu D 9 itu B 10 itu D Oke Sekian aja Aku gak bisa lama-lama Malam ini Besok Kita itu bahas Bahas yang ini Belajar Skill 1 sampai 26 Kita habisin Habis itu kita bahas Problem with comparative and super relative Itu ada di youtube Cari aja Atau nanti aku keringin Nenanya Ya Kita kerjain soal-soalnya aja Kita padetin aja Mungkin padetin Sampai yang mana ya Ini kan 27 Sampai 29 Kita nonton 2 video aja Lebih cepat 30 Ini problemnya apa Problem with form of The verb 30 31 32 Oke Berarti kita bahas Dari 27 Sampai skill 32 Kita nonton 2 video aja Gak lama sih Pernyata 1 video itu 12 menit Terus 10 menit gitu ya Jadi kalau misalnya 2 video I think I think it's lebih problem gitu Oke Semuanya thank you Yang udah join Yang SBM PTN Jangan lupa download Bukunya Yang udah aku kirim Linknya ada Eh Tadi ya baru Dikirim ya Jadi yang dari Kowi Itu linknya Di download aja Bukunya Terus kalau misalnya Ketinggalan Ada hal yang tinggalan Nonton aja di youtube Jadi biar gak ketinggalan Karena Memang kita STTM Makan STTM sih Sebenernya Sebenernya aku sendiri aja sih Yang emang Rada ribut-ributnya gitu Tapi ya kan Untuk semua gitu Untuk semua gitu Semua fakultas juga masuk Jadi Kita habisin dulu nih Kita Semumpung anak SM itu Belum pengumuman gitu ya Karena kalau udah Anak SM pengumuman Ini yang ada di kepala kita tuh udah Lalu gimana caranya TPB 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 Sekarang Jujur aja Sekarang aku kayak Fisika tuh udah pada lupa rumusnya Kalkulus juga udah pada lupa gitu Waktu awal-awal Lupa-awal 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 Lupa semua gitu Jadi ya Sama sih kita Iya makanya Emang bener Kata cutting ya Kalau misalnya Belajar lu Jangan awal-awal banget Amin satu bulan Itu mungkin ideal gitu ya Jadi kita manasin Manasin kepala lagi aja Buat rumus-rumus Kimia Fisika Dan kakulur Tapi lumayan lah Udah Ini udah tau Ini ya Coba di Lo FTI Matematikanya apa Dapetnya Oh ya pasti A dong Sama kayak FTI Yang B nya apa Fisika Gak ada Gak ada kalau FTI Pasti A semua Kalau aku rencananya gini Oh FTI tuh A semua Gue baru tau Lalu FTI yang Ada yang B Apa yang B Gak ada A semua Berarti sama ya FTI sama FTTM Mungkin SITH ini Mailing mungkin beda ya SITH ada yang B nya ya Nggak SITH itu yang ada Gimana Kalau SIT Pasti A semua Yang rekayasa A semua Oh yang rekayasa A semua Yaudah mungkin sama Kalau Sain Aku rencananya gini Tetap ngebuka Untuk semua fakultas Tapi kan yang mungkin Kalau misalnya Kayak gini kan Tiap hari yang pasti Join kan Cuma 6 7 6 7 Paling banyak Semuanya join aja Tapi mungkin Kalau misalnya Pas anak join Dia dari Fakultas yang Emang buka Matematika A Yaudah Nggak join dulu Atau mungkin Matlinya sama Pengen nyoba yang Soal yang Istilahnya Lebih advanced Kalau yang A Aku juga belum Lalu nyentuh ya Bedanya A sama B Atau Apa tau Aku masih belum Bisa ngeraba-raba gitu Asal ikut-ikut aja gitu Nah itu Mencanganya Itu Aku misalnya Setelah gathering SBM Sama SM Di FTTM Kita sosialisasikan Atau gimana caranya Tapi sosialisasikan Bukan gathering Aku masuk Di grup aja gitu Maksudnya kita Undang-undang Anak-anaknya Baru Abis itu 2 hari atau 3 hari Kemudian Kita mulai Untuk CTB Jadi dia Kita persiapkan aja Kami sebulan Mungkin Waktu yang ideal ya Mungkin gathering SBM kan mungkin Pertengahan Juli Jadi abis itu Sudah abis itu Kita bahas Kita mulai fokus Pugih aja gitu Oke semuanya Thank you ya Yang udah Datang malam ini Dadah Tidak 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 Tidak